I won't let you go, I need you from my side Tidak hanya seru, tapi juga memberikan kebebasan untuk menjelajah map yang luas adalah salah satu yang paling dicari dalam game open world Apalagi sekarang, game yang punya map luas juga punya variasi gameplay yang lebih banyak Karena Daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini Dan berikut 7 game open world terbaik android versi daftar game Need for Speed Unite Need for Speed Unite merupakan game yang diadaptasi dari sebuah game racing yang dulunya pernah populer di jaman PS2 Dan bahkan hingga sekarang pun masih ada beberapa versi lain yang dikembangkan untuk perangkat PC atau konsol guys Tapi berbeda dengan game Need for Speed yang seharusnya game kali ini dikembangkan oleh Tencent dengan menggunakan nama Need for Speed Sedangkan untuk gameplaynya dan juga desain karakternya sangat berbeda Dimana game kali ini mengambil tema karakter Asia dan bukan karakter western Tapi meskipun begitu, kalau kalian yang hanya mencari gameplay atau grafiknya Maka game seperti ini masih sangat layak untuk dimainkan Apalagi game open world yang memungkinkan kalian untuk bertemu dengan orang lain guys Dan sekarang, gamenya sudah resmi dirilis Tapi untuk rilisnya kali ini baru ada di server Cina Jadi kalau kalian ingin coba, kalian harus menggunakan VPN guys Ship Graveyard Simulator adalah game yang akan membuat kalian menjalani kehidupan di sebuah desa Yang berada di tepian pantai atau daerah pesisir Dan di sana kalian bisa menjalani kehidupan dan juga mengerjakan berbagai hal yang berhubungan dengan kapal guys Dimulai dari mencari uang, membali berbagai alat untuk mengambil item dan masih banyak lagi Selain untuk memperbaiki kapal, kalian juga harus menghancurkan beberapa kapal ataupun bangkai kapal Untuk kemudian mengambil pecahan dari kapal tersebut yang bisa dijual di toko Dan mendapatkan uang untuk mengembangkan progres dari misi kalian guys Grafis yang diusung oleh game kali ini bisa dikatakan didesain dengan sangat baik Dan dengan sajian map open world, membuatnya lebih menarik untuk dimainkan Underground Revolve 2 Underground Revolve 2 adalah game racing yang memungkinkan kalian untuk berkeliling map open world Di sebuah kota metropolitan Tujuan kalian di sini adalah untuk mengikuti misi yang diberikan Dan menyelesaikan berbagai jenis tantangan dengan tingkat kesulitan yang beragam Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam game kali ini Seperti menghindari kejaran polisi, free road, dan bahkan mengoleksi berbagai jenis kendaraan Dengan desain yang menarik guys Dan tidak hanya itu, kalian juga bisa untuk memodifikasi kendaraan Agar lebih cepat dan juga memiliki tampilan yang lebih keren Grafis yang disuguhkan oleh game Underground Revolve 2 Juga bisa dikatakan sangat keren apalagi mengingat ukurannya yang hanya ratusan megabit saja guys The Ragnarok The Ragnarok adalah game MMORPG Salah satu dari sekian banyak game Ragnarok yang hadir ke perangkat mobile guys Dan kali ini hadir dengan konsep yang sama persis seperti Ragnarok klasik yang sebenarnya Dimulai dari segi grafis, tampilan UI, dan masih banyak lagi Tapi meskipun begitu, game kali ini tidak menghilangkan fitur Serta beberapa detail yang ada pada versi mobile-nya Seperti beta rating, dan masih banyak lagi Jadi bisa dikatakan bagi kalian yang mungkin pecinta game Ragnarok Kalian wajib banget untuk mencoba memainkan game yang satu ini Setelah sekian lama, akhirnya game ini sudah resmi hadir di Playstore Indonesia Sejak video ini dibuat, dan juga bisa diinstal secara gratis guys Dear Hunter Way of Hunting Dear Hunter Way of Hunting adalah game open world Yang bakalan mengajak kalian untuk menjadi pemburu di hutan belantara Tentu saja untuk melakukan pekerjaan tersebut tidak akan mudah Maka dari itu, kalian akan dilengkapi dengan berbagai alat dan juga fitur yang mendukung dalam hal tersebut Misalnya, seperti senjata yang bervariasi, alat untuk mengintai hewan, dan masih banyak lagi guys Kalian perlu mengerjakan misi, serta eksplorasi map untuk menemukan item dan juga berburu hewan Buru berbagai jenis hewan untuk meningkatkan achievement atau pencapaian Dan mendapatkan uang dari hasil menangkap hewan tersebut Yang bisa digunakan untuk membeli lebih banyak item Grafis yang disuguhkan oleh game kali ini didesain dengan sangat baik Walaupun ukurannya hanya ratusan megabit saja Dan dengan sajian map open world guys Core Tips Simulator Core Tips Simulator adalah game open world Yang bakalan mengajak kalian untuk menjadi seorang pencuri kendaraan Dan menjualnya di toko kalian guys Tujuan kalian disini adalah untuk menyelesaikan misi Dan berkeliling map yang didesain dengan cukup luas Serta mencari target mobil yang ada di sekitar jalanan Tentu saja tugas kalian tidak akan mudah Karena kalian harus tetap berhati-hati Dengan adanya batas waktu Yang bakalan bikin kalian ditangkap oleh pihak keamanan Grafis yang disuguhkan oleh game kali ini Didesain dengan sangat baik Bahkan ketika berkendara pun Kalian bisa merasakan interior yang lebih detail guys Hasil curian yang nantinya bisa dijual Bisa digunakan untuk memperluas toko kalian Atau membeli alat yang lebih baik untuk mencuri Tomorrow Tomorrow adalah game survival yang akhirnya sudah hadir di playstore Indonesia Dan juga sudah support bahasa Indonesia guys Game kali ini juga merupakan game survival dengan map of an world Yang mengedepankan craft and building Dimana pemain bisa untuk eksplorasi Mengumpulkan item Dan juga membangun shelter Nantinya kalian juga bisa membuat senjata Dan berburu hewan untuk dijadikan bahan makanan Agar karakter kalian bisa terus survive dalam game tersebut Di awal permainan Kalian akan disuruh untuk membuat karakter Dengan beberapa kustomisasi Dan kemudian kalian akan ditempatkan di sebuah lokasi Untuk mengikuti tutorial yang diberikan Setelah itu pemain bisa mengikuti misi Yang akan muncul saat kalian selesai melakukan tutorial tersebut Dan harus kalian kerjakan untuk meningkatkan progres karakter kalian guys Itulah 7 game open world terbaik Android Yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Dan kalau kalian ada pertanyaan Atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys on the next video Sub indo by broth3rmax